Selalu dalam kekristenan, kalau engkau mau berjumpa dengan Tuhan, engkau harus berjumpa dengan satu, kebenarannya. Kedua, kamu harus berjumpa dengan kasihnya. Ketiga, kamu harus berjumpa dengan kuasanya. Orang berubah kenapa? Karena dia ketemu kebenaran. Bukan pengetahuan tentang kebenaran, tapi pribadi kebenaran itu. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, santai aja ya. Jangan terlalu tegang, jangan terlalu intens serius gitu ya. Hatinya serius, tapi otot wajahnya jangan terlalu tegang ya. Saya mendapatkan tema tahun ini katanya fokusnya encounter with God. Bagaimana mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak mungkin tidak berubah. Tidak mungkin tidak berubah. Kalau kita lihat di Alkitab ya, perubahan-perubahannya itu sangat signifikan. Misalkan Saulus yang kemudian jadi Paulus. Sebelumnya sangat membenci Tuhan, membenci pengikut Tuhan, membunuh para pengikut Tuhan. Begitu mengalami perjumpaan di tengah jalan ketika dia mau menganiaya, berjumpa dengan Kristus, hidupnya berubah total sekali. Tentu ada proses yang kemudian membuat dia menjadi jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Tapi perjumpaan pertama itu langsung mengubah banyak sekali. Lalu kita lihat murid-murid Tuhan Yesus ya, para rasul beberapa diantara mereka sebelas orang. Mereka nelayan beberapa pemungu cukai, beberapa orang yang tidak terpelajar. Tapi di kisah para rasul dikatakan bahkan petinggi-petinggi agama waktu mengadili mereka kaget dan heran. Mereka ini orang yang tidak terpelajar tapi kenapa mereka bisa berbeda sekali ya. Nah perubahan karena berjumpa dengan Yesus itu tidak mungkin tidak terjadi. Jadi kalau ada orang mengaku dia sering berjumpa, mengalami encounter dengan Tuhan, tapi kita tidak melihat ada sebuah perubahan dalam kehidupannya, kita perlu bertanya yang dia jumpai ini pribadi Tuhan atau pengetahuan tentang Tuhan. Karena berjumpa dengan pribadi dan berjumpa dengan pengetahuan tentang pribadi itu dua hal yang berbeda. Ya kok langsung mengkerut wajahnya bingung ya. Kalau saya ketemu dengan Dieter, perjumpaan saya dengan pribadi Dieter beda dengan perjumpaan saya dengan informasi dan pengetahuan tentang Dieter. Saya belum tentu pernah berjumpa dengan Dieter, tapi mungkin saya sudah baca pengetahuan dan informasi tentang dia. Wah Dieter itu orangnya gini, 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 gini. Wah saya baca reviewnya ya, ternyata ada review tentang Dieter ya di Youtube ya. Menurut saya Dieter itu gini, gini, gini. Ada reviewnya duluan gitu ya, di blog-blog gitu ya. Saya bacain informasinya, itu menciptakan sebuah pemahaman buat saya, tapi belum tentu sama waktu saya berjumpa dengan Dieter-nya langsung. Berjumpa dengan pengetahuan dan berjumpa dengan pribadi itu dua hal yang berbeda sekali. Banyak orang Kristen, sudah lama sekali menjadi orang Kristen, tidak menjamin dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Tapi mungkin dia sudah sering mengalami perjumpaan dengan pengetahuan tentang pribadi itu, tentang Yesus. Nah, bagaimana kita bisa membedakan orang yang sudah berjumpa dengan pribadi Tuhan, atau dia cuma berjumpa dengan pengetahuannya saja, gampang perubahan apa yang terjadi dalam hidup orang itu. Kalau dulunya dia misalkan mudah sekali terpicu, menjadi marah, meledak-ledak gitu ya. Perjumpaan dengan Tuhan memang belum tentu langsung dalam sehari itu, wah anteng, jadi tenang sekali. Tapi kita bisa melihat dari waktu ke waktu, dia semakin bisa mengendalikan dirinya. Kan salah satu buah roh itu kan pengendalian diri, betul ya? Penguasaan diri kan? Nah itu adalah tanda orang mengalami perubahan hidup, karena berjumpa dengan pribadi. Ya dia makin dewasa, kita bisa melihat cara dia ngambil keputusan, cara dia meresponi keadaan-keadaan yang tidak baik, dari waktu ke waktu kita melihat dia semakin serupa dengan Kristus. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan pribadi Kristus. Dia engage, nah makanya hari ini saya bahas tentang experiencing God. Dia mengalami, dia punya pengalaman, dia punya engagement, dia punya connection dengan pribadi yang dia jumpai ini. Saya tidak akan bisa engage dengan Dieter, kalau saya cuma baca pengetahuan tentang dia, saya mungkin makin pinter menjelaskan siapa Dieter, tapi saya kalau gak punya engagement, gak punya koneksi, gak punya hubungan dengan dia, yang gak punya pengenalan yang dekat dan dalam dengan dia, saya tidak akan bisa semakin dalam mengenal Dieter, sehingga itu pengaruhnya kepada saya gak akan bisa terjadi. Nah makanya tahun ini Bapak Ibu, jangan hanya fokus menjadi orang Kristen itu yang hanya tahu banyak. Tapi kita mesti menjadi orang Kristen yang benar-benar mengenal, memiliki hubungan, dan punya pengalaman secara pribadi. Karena pengalaman secara pribadi ini akan unik tiap orang. Tiap orang akan beda-beda pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Nah kenapa kok bisa unik? Karena Anda pribadi yang unik. Jadi Tuhan akan berpengalaman dengan Anda juga akan unik, karena Anda itu beda setiap masing-masing. Nah bagaimana caranya? Nah ini hari ini saya akan bahas bagaimana caranya kita bisa mengalami Tuhan. Kalau saya menyebutkan kata mengalami Tuhan, dalam benak kita ini mungkin sudah ada bayangan-bayangan mengalami Tuhan itu, wah getar-getar gitu ya, waduh kayak ada merinding-merinding ya, lalu ada suara-suara entah dalam hati, entah di telinga gitu ya, kayak hei kamu lakukan gini-gini, wah aku mengalami Tuhan banget hari ini ya. Konsep kita tentang mengalami Tuhan itu banyak yang model kayak gitu. Makanya kalau orang datang ke gereja gak merinding ya, gak ada kayak rasa gimana-gimana ya, kayak garing-garing aja gitu ya. Terus kita pulang-pulang, aku gak mengalami Tuhan hari ini. Karena konsep kita tentang mengalami Tuhan itu mesti sesuatu yang kayak luar biasa, supranatural, terus kayak ada unsur sedikit mistis-mistisnya gitu ya. Kalau gak gitu tuh gak ngalami Tuhan. Nah makanya ada beberapa gereja tertentu ya, ini bukan nyindir ya, ini nabrak. Oh enggak ya, ini kita belajar kebenaran gitu ya. Ada gereja tertentu tuh memaksakan harus ada sebuah sesi tuh sampai nyanyi sampai harus bahasa rohnya itu sampai wah gimana banget gitu ya. Baru rasanya tuh ngalami Tuhan. Kalau opening ya, Bapak Ibu selamat datang ya. Puji Tuhan kita bisa kebaktian hari ini. Mari kita langsung sambut pembicaranya, wah ini kok langsung khutbah ya. Kayaknya kita belum ada gimana. Nah konsep kita mengalami Tuhan itu kayak sudah terbentuk, harus gini, harus gini, harus gini. Dan rata-rata itu modelnya adalah sesuatu yang mesti spektakuler. Nah makanya mari kita baca di Satu Raja-Raja 19 ya. Ini adalah sebuah contoh yang bagus di perjanjian lama. Ya Bapak Ibu harus tahu perjanjian lama itu dipenuhi dengan hal-hal yang spektakuler. Betul ya. Wah mujizat Tuhannya itu antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Menurut saya ya, perjanjian lama itu lebih heboh gitu ya. Api turun dari langit, air menjadi darah, laut terbelah. Wah itu kayaknya itu lebih, kalau dijadiin film itu lebih epik. Kalau perjanjian baru dahsyat gak? Ya dahsyat juga gitu ya, orang bangkit dari kematian dan sebagainya. Tapi enggak yang kolosal gitu ya. Kalau perjanjian lama itu dijadiin film itu kolosal banget gitu ya. Wah ada api, ada laut, ada keledai bicara gitu ya. Wah kayaknya tuh narnia banget gitu ya. Kalau perjanjian lama gitu ya. Nah di zaman yang seperti itu terjadi peristiwa seperti ini. Nah makanya kita lihat ya. Ini pelajaran yang menarik banget. Satu Raja-Raja Pasal 19. Kita coba lihat ayat 11. Lalu firmannya, ayat 11 ya. Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengar bunyi angin sepoi-sepoi basah tadi. Ia menyelubungi mukanya. Kenapa ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya? Karena ia tahu Tuhan ada di situ. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu kuat itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi. Apakah kerjamu di sini? Hey Elia. Jadi Elia lagi dalam kondisi depresi berat. Titik terendah dalam hidupnya. Bahkan minta Tuhan mencabut nyawanya. Lalu Tuhan datang menjumpai dia. Encounter dengan dia. Supaya Elia punya experience, pengalaman dengan Tuhan. Tapi rupanya kehadiran Tuhan tidak dalam bentuk angin yang daksyat yang membelah gunung dan batu. Tidak dalam bentuk gempa. Kita kan model karismatik yang sukanya yang gitu ya. Nyembah Tuhan kayak ada gempanya gitu. Wah ini Tuhan hadir nih. Kayak ada api gitu ya. Wah aku melihat api di atas kepalamu. Api beneran. Kayaknya kepala kebakaran kayaknya ya. Keselomot api kayaknya ya. Kita suka yang begitu. Tapi di zaman perjanjian lama yang sangat begitu. Khusus kali ini dia menjumpai Elia tidak dengan cara seperti itu. Tidak dalam api yang daksyat, gempa, angin dan sebagainya. Tapi rupanya dalam bentuk apa? Angin sepoi-sepoi aja. Sesuatu yang biasa, yang tidak spektakuler, yang normal-normal aja. Dan mungkin semua orang juga dapat angin sepoi-sepoi kayak begitu. Nah disitulah justru Tuhan ada. Dan bicara sama Elia. Nah saya mau beritahu kekutbah saya hari ini tuh pengen memberikan perspektif kepada bapak, ibu, saudara semua tuh gini. Tuhan tidak selalu menjumpai kita dengan cara yang spektakuler. Jangan ekspek kalau engkau dalam masalah, punya masalah, beban berat, hidup dalam lembah kekelaman, perjalanannya sedang di lembah kekelaman. Lagi ada pergumulan, perjuangan, beban jiwa lagi digumuli. Kadang-kadang kita tuh berharap Tuhan itu menjumpai kita dengan cara yang dasyat gitu ya. Ada hamba Tuhan dari Afrika. Kamu, ya, 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 kamu, 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 kamu punya utang 735 juta 435 rupiah kan. Kok pas banget angkanya. Ya, ya, Tuhan bicara sama kamu. Tuhan akan bereskan hutangmu dalam tiga hari ke depan. Yang kamu perlu lakukan, kamu puasa tiga hari ini. Ya, kamu jangan makan apapun terutama babi. Ya, jangan tiga hari ini Tuhan akan bereskan dan kita puasa dalam tiga hari itu tiba-tiba ada orang kirim transfer uang kepada kita. Kita tuh pengennya yang kayak gitu. Terus kita, wah aku ngalamin Tuhan banget. Encounter, experiencing with God gitu ya. Tapi kalau lewat saat terdu yang sambil ngantuk-ngantuk, berjuang, ya, baca satu pasal. Yang gak ada yang spektakuler, biasa aja ya, baca. Habis itu yaudah, sikat gigi, mandi. Gimana kekristenanmu? Aku kurang ngalamin Tuhan ya hari-hari ini ya. Nah, itu konsep yang salah. Padahal Tuhan itu bisa bicara lewat cara-cara yang seperti itu. Bahkan dia sering bicara lewat angin sepoi-sepoi. Kenapa kita tidak menangkap Tuhan bicara? Karena kita sudah terlanjur perspektifnya yang tadi. Kita mengekspek, kita menanti-nantikan yang kayak gitu. Sementara disana-sini Tuhan itu bicara lewat hal-hal yang natural, biasa, keseharian, normal, tidak spektakuler sama sekali. Tuhan ada disana-sini. Tapi kita gak lihat kenapa. Karena kita menanti api, gempa, dan angin tadi. Kok gak ada ya? Kok gak terjadi ya? Duh, kebaktian hari ini kok kurang greget juga ya. Kayak gimana sih ini team worshipnya kurang ngangkat gimana ya? Ini kurang tinggi ini, kayaknya masih agak tinggi lagi. Supaya makin ngangkat gimana, gak greget gitu ya. Padahal lewat cara yang normal, biasa, manusiawi, natural, Tuhan bisa bicara. Nah, gimana kita bisa menemukan itu sepanjang tahun ini? Nah, ada tiga channel. Kita akan belajar. Saya, gini, Tuhan bukannya gak bicara lewat cara itu. Bisa gak dia bicara lewat cara itu? Sangat bisa. Kalau dia mau, dia akan lakukan. Tapi kita jangan nunggu itu setiap hari. Kita jangan, kekristenan kita tuh jangan bergantung pada hal-hal yang spektakuler seperti itu. Kalau gak, nanti kita tiap hari akan gini. Waduh, mana nih? Langit belum terbelah juga nih. Ya, kok gak terjadi? Kok gak terjadi? Padahal Tuhan encounter dengan kita terus setiap hari. Tapi kita abai karena kita menunggu yang spektakuler tadi. Kalau nanti suatu hari dalam perjalanan kekristenan kita terjadi yang spektakuler seperti itu, ya that's fine, that's good. Tapi kalau gak terjadi, kamu tidak kehilangan Tuhan. Kenapa? Karena kamu selalu berjumpa dengan dia setiap hari lewat banyak hal yang natural di dalam hidup kita. Nah, kekristenan saya tuh banyak dibangun justru lewat hal-hal yang natural. Ada gak pengalaman saya yang supranatural? Panatural, ada. Tapi kalau dihitung dengan jari jumlahnya gak banyak. Gak sampai berlimpah-limpah. Loh, tapi ada hamba Tuhan yang hampir tiap hari naik ke surga. Ya gak apa-apa, biarin aja. Mungkin ada beberapa orang tertentu yang hampir tiap hari itu ke langit ke tingkat ke tujuh, kadang ke lima, kadang ke tujuh belas, ya kayak apartemen gitu ya. Tinggal pilih pencet liftnya yang mana gitu ya. Gak apa-apa, kita gak harus seperti dia untuk punya iman sebesar dia. Gak harus. Untuk punya kekristenan yang kuat, Tuhan punya banyak yang saya bilang tadi itu loh, unik tiap orang nanti. Ada orang yang memang kadang ke surga, kadang ke neraka, kadang ke tengah-tengah di antaranya. Dibawa-bawa terus ya gak apa-apa. Ya itu mungkin keunikan dia. Saya juga gak mau jadi orang yang kayak, apa ya dia beneran ke surga gitu. Kalau beneran nanti saya gimana ya kan. Kan kita gak tahu Tuhan itu bisa lakukan apa sama hidup orang. Tapi yang penting tuh jangan gini loh, jangan harus gitu ya. Yang dia ngalamin, saya harus ngalamin. Aku belum pernah ke surga sama sekali nih. Berarti kekristenan ku tuh jauh banget ya dibandingkan dia yang udah pernah ke surga. Ini saya beritahu loh Bapak-Ibu. Tuhan kan bilang gini, waktu dia mencolokkan tangan, waktu Thomas mencolokkan tangan di lubangnya Yesus. Kan Yesus ngomong begini, kamu percaya karena kamu melihat. Tapi berbahagia lah orang yang percaya walaupun dia tidak melihat. Artinya apa? Mungkin ada orang-orang yang imannya itu memang butuh gitu untuk dibawa ke surga. Tapi ada orang-orang yang tanpa harus lihat surga pun, dia bisa punya iman yang sama kuatnya. Kenapa? Karena encounter with God everyday dengan caranya masing-masing. Nah ada tiga channel. Selalu dalam kekristenan, kalau kamu mau berjumpa dengan Tuhan, kamu harus berjumpa dengan satu, kebenarannya. Kedua, kamu harus berjumpa dengan kasihnya. Ketiga, kamu harus berjumpa dengan kuasanya. Orang berubah kenapa? Karena dia ketemu kebenaran. Bukan pengetahuan tentang kebenaran, tapi pribadi kebenaran itu. Beda ya, sekali lagi beda. Orang bisa berubah bukan hanya karena dia pinter Alkitab. Enggak, enggak, enggak. Banyak orang yang mendalami Alkitab dan sangat pinter, tapi dia tidak percaya sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena yang dia jumpai pengetahuan tentang kebenaran. Bukan pribadi kebenarannya. Tapi kalau kamu berjumpa dengan pribadi kebenarannya, hidupmu pasti berubah. Karena kamu ngerti, oh inilah yang benar. Kayak begini nih yang benar. Kedua, kenapa orang bisa berubah? Karena berjumpa dengan pribadi kasih. Bukan pengetahuan tentang kasih, tapi pengalaman dengan pribadi kasih. Ketiga, kenapa orang berubah? Karena dia berjumpa dengan pribadi yang berkuasa. Sanggup melakukan banyak buat hidup dia. Nah inilah yang membuat kenapa para tokoh di Alkitab, waktu berjumpa dengan Tuhan, hidupnya berubah. Karena mereka menemukan kebenaran, mereka menemukan kasih, mereka menemukan kuasa. Nah gimana kita bisa hidup setiap hari, mengalami tiga hal ini. Kebenaran Tuhan, kasih Tuhan, dan kuasa Tuhan. Nah mari kita bahas satu-satu. Saya akan sangat simpel, gak mau terlalu rumit. Masmur 119 ayat 105. Ini ayat yang sudah kayak, apa ya. Wah sepokoknya ayat sepanjang zaman lah ini. Masmur 115 ayat 109. Sorry. 119 ayat 105. 119 ayat 105. Dikatakan disini, firmanmu itu pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Nah kita sering berpikir gini, bagaimana saya bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Bagaimana saya di tengah dunia yang semuanya mengaku benar, bagaimana saya bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Kita butuh tuntunan, kita butuh guidance. Nah apa yang menuntun hidup kita adalah kebenaran. Kebenaran itu siapa? Kristus. Nah salah satunya Kristus menuntun kita lewat apa? Lewat firmannya. Kita itu sering punya pemikiran gini, kalau mau dituntun oleh roh kudus atau oleh Kristus, itu nanti Tuhan kayak ngomong kepada kita. Tuhan aku mau beli apartemen nih. Yang lantai berapa ya? Nanti roh kudus bilang, lantai 20. Oke. Lantai 20. Kenapa kamu beli? Roh kudus baru bicara sama saya, saya disuruh beli yang lantai 20. Sering ya ketemu beberapa orang Kristen yang model kayak gitu ya. Gak apa-apa kalau mereka begitu, tapi kamu gak harus selalu begitu. Kalau memang Tuhan mau kamu kayak begitu, ya gak apa-apa juga. Tapi kalau Tuhan gak mau kayak begitu, jangan maksa kayak gitu. Karena yang lebih banyak sering terjadi apa? Tuntunan roh kudus itu lewat firman. Jadi gimana cara kerjanya? Cara kerjanya tuh gini, karena kita sering dan banyak baca firman, walaupun kadang waktu kita baca, kita belum tentu mengerti saat itu, baca aja. Ya, makanya saat terduh tuh kadang-kadang ada masa-masanya saat terduh tuh kayak, ini apa ya? Yang saya bacanya apa ya? Kok gak jelas begini ya? Gak apa-apa, baca terus aja. Dan nanti kalau suatu saat ngulang lagi di bagian itu, baca lagi aja gak apa-apa. Jadi jangan gini, wah aku udah pernah baca ini gak jelas ini gak penting ini. Lewati, jangan. Baca terus aja. Nanti cara Kristus menuntun kita tuh gini, waktu ada kejadian tertentu, ayat yang kita sudah baca semua itu, yang berkaitan dengan itu, nanti akan muncul di kepala kita. Teng, oh ini maksudnya kemarin. Dan cerita ini ternyata kaitannya dengan apa yang aku alami ini. Dan responsi ini ternyata mirip dengan situasiku. Aku mungkin diminta Tuhan untuk berespons seperti si cerita dalam Alkitab itu. Untuk menghadapi ini. Itu cara Tuhan nuntun kita. Lewat firman. Waktu kita denger TikTok, Youtube, ya ada orang-orang yang ngomong, saudara gini, 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 gini. Nah kadang-kadang roh kudus akan filter. Ayat muncul, bunyinya kayak gini nih. Kok agak-agak beda ya? Itu cara roh kudus tuntun kita. Nah pertanyaannya gimana ayat itu bisa muncul kalau kamu gak pernah baca? Setahun ini baca cuma tiga ayat. Padahal kejadiannya banyak. Nah kejadian yang ini butuh ayat yang lain yang kamu pas gak baca. Gimana nongolnya? Oh roh kudus akan tongolin. Enak aja. Orang Kristen sukanya yang model gitu. Wah aku gak pernah baca loh ayat ini. Tapi roh kudus munculkan di kepala aku. Dasyat sekali. Orang Kristen sukanya itu yang model kayak gitu loh. Bukannya Tuhan gak mau lakukan itu. Dia bisa aja mau lakukan itu. Tapi kalau dia lakukan kayak gitu terus. Kamu makin gak baca Alkitab, bener gak? Gak usah baca. Roh kudus selalu munculkan di kepala aku. Gila aku ini khutbah ini gak pernah baca Alkitab loh. Aku bisa khutbah kayak begini loh. Ayat-ayat ini tuh muncul supernaturally. Tia elah ya pake bahasa Inggris juga kan. Keren banget. Terus kita terbuka. Gila itu ya namanya encounter with God tuh kayak gitu. Sesat itu sesat. Enggak, enggak kayak gitu. Makin banyak kamu baca. Kamu makin punya banyak kosa kata tuntunan Tuhan. Referensi Tuhan itu makin banyak. Nah makanya kenapa saat teduh setiap hari penting dong. Penting. Karena kamu gak pernah tahu tuntunan yang mana, chapter yang mana, ayat yang mana. Yang kamu butuhkan sewaktu-waktu. Jadi kumpulkanlah sebanyak-banyaknya. Tuh kan. Jadi versi saya encounter with Godnya itu bukan. Wah angin menderu-deru lalu firman Tuhan. Iwan. Aku baru ngalamin Tuhan. Enggak gitu. Encounter saya dengan Tuhan itu apa? Tiap hari baca Alkitab, kadang ngantuk baca Alkitab. Di grup WhatsApp, sharing, tadi ayatnya ini dan sebagainya. Ada gak hari-hari gak dapetin apa-apa? Sering. Kadang-kadang cuman ya, oke ya firman Tuhan itu pelita. Sen, sen, sen gitu ya. Tapi satu titik tertentu ada kejadian. Itu muncul. Firmanku adalah pelita buat kamu. Wah iya ya. Wah aku harus cari Tuhan. Itu menjadi tuntunan nih. Bahwa aku jangan buru-buru. Aku mesti comparison dengan firman dulu. Waktu bacanya sih biasa. Tapi waktu ada kejadian yang berkaitan dengan ayat itu, itu tiba-tiba menjadi luar biasa. Nah itu encounter dengan Tuhan dengan cara-cara yang natural itu kayak gitu. Dan Tuhan banyak kerjanya modelnya yang kayak gitu loh. Jadi gini, kalau segala sesuatu dibikin supranatural, percaya saya deh kekristenan kita males banget nanti. Waduh, gak ada makanan, gak ada minuman. Dalam nama Yesus. Wah Indomie muncul. Kamu gak mau kerja pasti. Gak mau kerja. Kita tidur di rumah. Dalam nama Yesus makanan muncul, stick muncul dan sebagainya. Kalau hidup kita model kayak gitu ya. Wah hujan. Dalam nama Yesus hujan berhenti. Kita gak mau ngatur hidup nanti. Gak apa-apa ya. Tenang tinggal dalam nama Yesus semua beres nanti. Kita nanti gak mau ngatur hidup kita. Kita gak tanggung jawab sama hidup kita. Kita gak dewasa. Kita kayak anak saya tuh umurnya 17 bulan. Dia sekarang itu apa-apa nunjuk doang. Kadang-kadang gak boleh juga dia maksa. Gak boleh, kamu belum boleh makan ini. Kita nanti jadi orang Kristen yang model kayak gitu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan Bapak di surga jadi kayak saya gitu ya. Gak boleh, kamu belum boleh. Dalam nama Yesus. Kok gak kejadian Bapak jahat banget sih. Tuhan gak mau kayak gitu. Makanya kenapa hal-hal yang supranatural. Gak sering-sering dan gak banyak-banyak. Dia justru maunya lewat hal-hal yang natural. Yang melewati keseharian kita, kita bangun disiplin, kita memilih, memutuskan. Kita nanti dewasa. Dan saya beritahu, hanya orang dewasa yang bisa menikmati lebih banyak. Pernah gak Anda berpikir gini ya? Saya pernah. Duh enak ya jadi anak kecil ya. Gak mikir ya mau makan makanannya udah ada. Bapak ibunya yang kelimpungan sediain makanan. Enak ya jadi anak kecil ya. Hidup itu santai dan sebagainya. Memang betul enak jadi anak kecil. Tapi anak kecil tidak bisa menikmati banyak hal. Dia terbatas yaudah itu-itu terus aja setiap hari. Ya anak saya itu tiap hari yaudah. Bangun, makan, ngoprek-ngoprek mainan. Nonton sebentar, tidur, bangun, ngoprek-ngoprek mainan. Makan, nonton, yaudah repeat aja every day. Saya gak bisa ajak dia untuk bungee jumping, untuk roller coaster, untuk makan steak, untuk ini. Saya belum bisa ajak yang kayak gitu-gitu. Saya belum bisa bahkan ke Disneyland aja saya mau ajak umurnya baru 17 bulan. Ya dia paling cuman, tapi dia gak memahami kenapa ini keren banget. Nangkep gak maksud saya? Ada hal-hal yang hanya bisa dinikmati sampai kedewasaannya nyampe. Nah Tuhan tuh mau bawa kamu menikmati lebih dari sekedar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lebih dari sekedar itu. Kekristenan tuh yang keren gak? Yang kayak gitu. Yang keren itu waktu kamu bisa melihat landscape. Ih gila ya Tuhan itu ternyata maksudnya kayak gini ya. Dia mengizinkan ini terjadi, ada ini, ada ini. Uh aku paham sekarang hidup itu seperti ini ya rupanya ya. Itu kedewasaan. Waktu kamu mencapai level itu hatimu tenang. Saya sekarang ini jauh lebih tenang daripada 10 tahun yang lalu kenapa? Karena saya kayak udah mulai bisa landscape hidup tuh kelihatan gitu ya. Oh manusia tuh kayak gini. Pantesan stres semua ya. Ngejer yang kayak gini, kayak gini. Padahal itu tuh gak ada semua. Aduh susah ya saya ngomongnya ya. Susah mentranslate nih. Apa yang saya alami 10 tahun ini kepada Bapak Ibu. Tapi Anda kalau berjalan bersama Tuhan. Anda akan menemukan titik-titik yang seperti ini nanti. Nah ini lewat mana? Kebenaran. Caranya apa? Firman. Loh emang roh kudus gak bisa ngomong langsung audible gitu ya. Di telinga atau di hati kita. Bisa. Belok kiri. Belok kanan. Itu google maps ya ternyata. Bukan roh kudus. Bisa gak dia gitu? Bisa. Bisa. Tapi gini loh masalahnya. Waktu kamu nanti ngomong sama pemimpin disini ya. Kak. Roh kudus bilang. Aku suruh punya istri tiga katanya kak. Siapa yang bisa memastikan itu suara roh kudus atau bukan? Roh halus. Siapa yang bisa pastikan? Alkitab. Firman Tuhan. Jadi panduannya. Semua lalu baliknya selalu pada firman Tuhan lagi. Makanya gak bisa kita tuh jadi orang Kristen tuh yang model-model kayak. Tuhan bicara sama saya loh. Kayaknya kamu harus pulang sekarang. Celupkan tubuhmu ke kolam bak mandi mana gitu ya. Tuhan suruh kamu menyucikan dirimu gitu ya. Gak bisa yang model-model kayak gitu. Kita masih compare dengan Alkitab lagi. Firman Tuhannya ada gak yang kayak gituan? Ada. Naaman. Ya kamu namamu siapa? Johnny. Beda Naaman sama Johnny. Nangkep gak? Bapak Ibu. Balik lagi firman Tuhan adalah pelita. Bagi kaki kita. Orang bisa mengaku mendengar suara Tuhan dan menyampaikan nubuatan. Tapi balik lagi. Firman Tuhan itu pelitanya. Kalau dia tidak sesuai firman Tuhan. Mohamba Tuhan itu udah keliling dunia, keliling planet sekalipun. Kalau dia gak sesuai firman Tuhan. Itu bukan pelita. Itu ilusi. Nah ini pentingnya. Encounter dengan Tuhan itu ngalamin dengan cara yang benar. Waduh semua udah kayak bang-bang udah bang. Udah paham banget, udah paham banget gitu ya. Satu lagi, satu lagi. Ibrani 4 E12 ya. Satu lagi. Jadi mungkin Bapak Ibu jangan kaget ya. Kalau khutbah saya hari ini agak kayak, wah ini anti mainstream ya. Biasanya gak gini nih ya. Ibrani 4 E12. Sebab firman Allah itu hidup. Ingat, tulisan ini memang tulisan yang ditulis oleh manusia. Tapi jangan lupa yang membuat tulisan ini muncul ilhamnya dari pribadi namanya roh kudus. Makanya tulisan ini bisa menjadi hidup ketika roh kudus pengen tulisan ini hidup. Jangan remekkan tulisan yang kau baca setiap hari. Karena waktu ada peristiwa tertentu, roh kudus akan menghidupkan tulisan itu. Nah ini dia. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Makanya kalau kita butuh tuntunan mana yang benar, mana yang salah. Kita butuh firman yang hidup ini. Isi sebanyak-banyaknya. Karena itu nanti kalau kita punya false belief, keyakinan yang salah. Hati kita akan terus digelisahkan oleh firman yang kita udah baca. Firmannya gak gitu, firmannya gak gitu. Ini saya kasih contoh ya. Tahun 2021 kalau gak salah ya saya lupa. Orang yang kami muridkan, saya dan istri saya muridkan. Konflik dengan kami. Konfliknya lumayan berat gitu ya. Lalu kemudian butuh fase berbulan-bulan sampai di cover. Sampai akhirnya hubungannya bisa baik kembali. Tapi peristiwa itu traumatis sekali buat saya. Saya memuridkan itu udah dari tahun 2010 lah mulai serius muridin orang gitu ya. Sampai sekarang berarti 14 tahun muridin orang. Selama perjalanan 14 tahun itu orang datang dan pergi udah banyak sekali. Jadi hati ini tersakiti sudah biasa. Cile ya, wah di fitnah, diomong begini apa konflik. Gak mau diberesin, pergi fitnah orang dan sebagainya. Wah udah berkali-kali. Tapi yang satu ini berat kenapa? Karena mereka salah satu murid yang deket banget dengan kami. Udah bertahun-tahun juga jalan bareng. Jadi waktu terjadi konflik itu wah menyakiti hati sekali. Walaupun kemudian sudah recovery, rekonsiliasi dan udah mulai jalan bareng lagi. Tapi lukanya masih ada. Nah itu kemudian membuat saya berkata di kepala saya gini. Gak usah muridin lagi. Gila, udah belasan tahun muridin orang, beri hidup buat orang. Ngurusin pernikahan orang, gak dibayar, gak dapet apa-apa. Bahkan anak murid saya ada yang pernah pinjem duit saya ratusan juta, abis itu pergi lari, dikempelang duit saya. Itu saya udah pengalaman belasan tahun kayak gitu. Wah waktu ini terjadi, muncul di kepala saya. Udah gak usah muridin orang. Toh kekristenanmu juga gak. Kenapa-kenapa kalau kamu gak muridin orang? Kamu tetap bisa melayani, Tuhan tetap baik sama kamu, hidupmu juga tetap diberkati. Ya gak ada yang masalah. Cuman gak muridin aja. Wah saya untuk beberapa bulan mengadopsi tuh. Saya bilang iya ya, saya ngomong sama istri saya. Udah lah ngapain sih kita kayak gini-gini nih hati terluka, terus apa sih untungnya buat kita? Gak ada, udah gak usah, gak usah lakukan. Toh saya tetap bisa memberkati orang lewat korba, lewat pelayanan saya di gereja, bisa. Tapi firman yang saya baca, tentang pemuritan, bagaimana Kristus meminta untuk memuritan semua bangsa. Itu terus. Menggelitik terus. Gak gitu bro, firmannya gak gitu. Tapi wah saya terus. Tapi firman itu kuat. Menusuk sampai dalam terus. Dia membuat saya tuh kayak hati dan pikiran gak pengen, tapi kebenarannya mendorong saya untuk lakukan terus. Jadi apa yang terjadi? Walaupun saya belum sepenuhnya itu kayak, ya aku akan muritin dengan sungguh-sungguh seperti dulu lagi. Sampai titik ini saya mengaku di hadapan bapak ibu saudara, belum loh. Tapi kaki saya tetap melangkah kenapa? Karena kebenarannya terlalu kuat. Sampai perasaan dan logika saya tunduk pada kebenaran. Loh kenapa kok bisa kayak gitu? Karena kebenaran itu saya sudah baca berulang-ulang, saya hidupi selama bertahun-tahun, sehingga itu masuk sampai sung-sung. Memisahkan antara jiwa logika dan perasaan dengan roh kebenaran. Jadi walaupun logika dan perasaan saya bilang tidak, tapi roh kudus. Gak gitu bro, gak gitu bro, gak gitu. Gak tahan tuh. Tuh makanya saya bilang, orang kalau ngalamin Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, gak mungkin gak berubah hidupnya. Dia gak bisa bilang ini, perasaanku belum siap. Gak ada urusannya. Karena kebenaran itu akan terus mendorong kita. Sampai walaupun perasaan kita belum siap, kita bisa melakukannya. Karena apa? Kekuatan kebenaran itu. Paham gak ya Bapak Ibu ya? Ini terlalu berat gak sih kurba saya? Atau saya ganti aja tentang berkat tujuh turunan? Wah itu kayaknya lebih menarik kan berkat tujuh turunan. Saya lebih butuh itu. Udah banyak yang kurba itu. Oke lanjut lagi. Itu mengalami kebenaran ya. Mengalami kebenaran. Sekarang kita lanjut. Bagaimana mengalami kasih? 1 Yohanes 4 E 12. Dan ini mungkin juga akan mengagetkan buat kita semua. Karena konsep kita mengalami kasih. Jujur aja Bapak Ibu. Dalam benak Anda, kalau saya ngomong, mengalami kasih Tuhan. Seperti apa sih? Wah nyanyi, di jamal, aduh aku disayang Tuhan banget. Seperti ada tangan tak terlihat merangkul. Aku dikasih Tuhan banget. Konsep kita seperti itu. Tapi kita mesti melihat, ada cara juga bagaimana Tuhan menunjukkan kasihnya. Nah kita baca ya. 1 Yohanes 4 E 12. Bentar ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tapi jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan ini kalimannya, dan kasihnya sempurna di dalam kita. Jadi kesempurnaan, keutuhan, kepenuhan kasih Tuhan, itu hanya bisa terjadi waktu kita melakukan saling mengasihi satu sama lain. Konsep kita mengalami kasih Tuhan itu selalu bentuknya adalah wah di jamah Tuhan, di hati Tuhan, kita dikasih. Betul gak itu? Betul. Itu terjadi gak? Terjadi. Saya mengalami gak? Mengalami juga. Tapi kalau mau sempurna, ngalamin kasih Tuhannya, ini nih. Loh berarti yang kayak gitu tuh ada yang lebih lagi? Iya. Loh berarti kalau kita yang di jamah Tuhan nangis, seperti ada yang peluk apa segala macem, itu ada yang lebih dahsyat lagi dari itu? Iya ada. Kalau yang kayak gitu aja udah kayaknya, wah udah dapet banget. Gimana kalau the next level? The next levelnya itu apa? Kasih Allah sempurna waktu kita saling mengasihi. Makanya gini loh, sehebat-hebatnya kamu mengalami Tuhan, tapi kalau kamu keluar dari gereja, dari tubuh Kristus, hidupmu sendirian independen, kamu gak ngalamin kasih Tuhan full. Kamu cuma ngalamin kasih Tuhan sebagian. Bukan gak ngalamin kasih Tuhan loh, ngalamin, tapi sebagian. Kalau mau full, harus tinggal dalam tubuh. lalu saling mengasihi. Wah Pak itu mah susah. Itu mah udah lah, banyak dramanya, banyak masalah dan sebagainya, bla 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 bla. Memang iya. Bagaimana kamu akan mengalami kasih kalau gak ada drama? Gini, 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 gimana ya? Saya itu ngerasain banget istri saya sayang saya, justru waktu saya mengalami kegagalan dan beberapa hal yang melukai dia, tapi kemudian dia bisa menerima itu dan dia melakukan sebaliknya. Bingung gak? Nih saya kasih contoh. Saya ingkar janji misalkan sama istri saya. Aduh lupa, sorry ya saya, gini, gini, tapi dia gak ingkar janji sama saya. Dia tetap lakukan yang terbaik buat saya. Disitulah saya ngalamin kasih betapa ini orang mengasih saya banget. Andaikan tidak ada itu, semuanya baik-baik saja, saya gak akan ngalamin kasih itu sebesar itu. Kenapa kita semua penuh dengan kelemahan dikumpulin sama Tuhan di satu tempat namanya gereja atau tubuh Kristus? Supaya kita ngeliat dikasih yang utuh itu kayak apa. Kalau kita semua baik-baik saja, baik apa segala macam. Gak butuh saling mengasih, diem-diem saja udah enak, bener gak? Lu iya dong kalau semua baik, gak ada yang bikin rusuh, wah bagus berarti aku bikin rusuh terus saja ya. Supaya kasih Tuhan makin nyata. Ya gak gitu juga bro. Maksudnya gini loh, hiduplah dalam realita bahwa gereja itu punya banyak kelemahan, bahwa manusia itu punya banyak kekurangan. Waktu kita stay, tahan di situ, bawa kepada Tuhan, semua bawa kepada Tuhan, nanti kamu akan lihat bagaimana kasih Tuhan itu real, nyata. Gila ya, orang yang kayak gini, bisa ya, bareng-bareng ya. Kemudian ngalamin perubahan bersama-sama, iya kasih Tuhan mengubah banget. Itu real. Ada gak terjadi kayak gitu? Ada, tapi gak banyak. Kenapa? Karena kita tuh suka gak tahan. Saya tahu ini topik yang gak enak gitu ya. Kita suka gak tahan lama-lama gitu ya. Makanya saya kalau, saya ngajar di pemuritan kami, konflik mau sebesar apapun, jangan lari. Saya ngomong, saya dan istri saya tetap di sini. Kalian mau modelnya kayak apapun, selama kalian gak tinggalkan kami. Kami gak tinggalkan kalian. Ayo, antepin aja terus. Ketemu. Wah, masih belum resolve. Yaudah pulang lagi. Doa lagi. Nanti sebulan lagi, ketemu lagi. Belum resolve. Pulang lagi. Cari Tuhan lagi. Ngalamin Tuhan lagi. Firman apa segala macam. Ketemu lagi. Sampai kita ketemukan titik tengahnya, kita bisa resolve lagi gimana caranya. Antepin terus. Itu bentuk kasih kami kayak gitu. Jadi saya selalu ngomong gini, selama kalian gak tinggalin kami, kami gak akan pernah tinggalin kalian. Model kalian kayak apapun. Dan pada akhirnya memang beberapa tinggalin kami. Tapi yang saya cerita tadi tuh, yang barusan konflik berat itu. Mereka tahan juga. Mereka tahanin ya, terus kemudian rekonsiliasi lagi, walaupun susah banget. Tahanin terus aja. Ini saya belajar di gereja lokal saya. Leadership kami itu ada 10 orang. Eksekutif leadershipnya. Yang bikin keputusan bareng-bareng. Antepin terus aja. Kadang konflik, kadang ribut, kadang gini-gini. Antepin terus, jangan keluar. Terus sampai ketemu titik tengahnya. Ada yang keluar, ada yang keluar. Tapi akhirnya begitu kami udah lewat fase, otak katik, otak katik, klik. Ih saya bisa lihat kasih Tuhan loh. Saya merasa gini, orang seperti saya yang punya banyak kelemahan. Kok bisa dikasih kesempatan mimpin sama gereja ini ya? Diizinkan masih boleh kotba apa segala macem. Ih gila aku merasa dikasih banget. Ngalamin kasih Tuhan. Kenapa sih Tuhan menduplikasikan dirinya dalam bentuk pernikahan? Supaya kasih Tuhan itu real. Tidak ada kasih yang paling nyata diekspresikan selain pernikahan. Betul atau betul? Makanya yang sudah menikah, jangan cepat menyerah. Baru gini dikit, aku mau cerai aja. Jangan gitu ya. Baru ada apa dikit? Pulangkan saja aku ke rumah orangtuaku. Orangtuamu kan udah gak ada. Iya pulangkan aku kesana. Jangan drama-drama. Belajar kuat. Kapan-kapan lah ngomong perceraian dan lain-lain, nanti panjang ya kita gak pulang-pulang. Udah jangan bahas itu dulu. Tapi intinya gini, jangan cepat menyerah. Antepin. Ayo adepin. Berjalan bersama dengan kasih Tuhan. Walaupun sulit, nanti kamu akan menemukan pengalamannya bersama dengan Tuhan. Terakhir, terakhir, terakhir. Udah ya, kayaknya udah kayak ngap banget ya. Aduh Pak, digamparin terus Pak. Dari tadi Pak, bisa gak udahan aja ya. Udah terakhir, terakhir, terakhir. Kejadian, kisah para rasul 1, 8. Bagaimana mengalami kuasa Tuhan? Tadi mengalami kebenaran lewat firman. Mengalami kasih lewat tubuh Kristus. Terus tinggal dalam tubuh Kristus. Nah, sekarang bagaimana mengalami kasih Tuhan? Kisah para rasul 1, 8. Which is ini juga ayat legend banget. Suka diklaim-klaim juga nih sama orang karismatik. Kisah para rasul 1, 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Jerusalem, dan di seluruh Judea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen itu yang hidup dengan kuasa Tuhan? Gini, banyak orang Kristen sukanya persepsinya itu kuasa Tuhan itu gini. Wah, aku menarik harta dari timur, dari barat, dalam nama Yesus. Wah, ada kuasa yang diberikan kepada aku. Wah, aku menyembuhkan kamu dalam nama Yesus. Wah, pabriku menjadi dua, menjadi tiga, seratus kali lipat. Wah, hidupku penuh kuasa. Perkataanku terjadi semuanya. Konsepnya itu gak gitu? Jadi gini, kuasa roh kudus itu baru aktif waktu kamu bersaksi. Karena kuasa itu diberikan, bukan untuk memperkaya diri. Kuasa itu, ngapain roh kudus capek-capek keluarin energi? Ujung-ujungnya, biar aku bisa keliling dunia, duitku makin banyak, makanku lebih enak. Kalau kayak gitu, anda bawa ke surga aja cepat. Udah itu makan enak, wah, jangankan keliling dunia, itu keliling surga udah. Ya kalau mau kayak gitu, roh kudus gak usah capek-capek keluarin energi. Bawa aja mati langsung ke surga. Lalu roh kudus repot-repot, mendemonstrasikan kuasa. Tujuannya apa? Supaya kamu menjadi saksi, ada orang yang dimenangkan. Kenapa banyak orang Kristen gak ngalamin kuasa Tuhan? Karena dia gak pernah bersaksi. Dia gak pernah ricok otoran. Gini kalau mau lihat kamu doain orang-orang sembuh. Jangan gini, aduh aku encok nih. Dalam nama Yesus encokku sembuh, encokku sembuh. Loh kok gak sembuh ya encokku ya? Karena mungkin Tuhan lihat kamu encok aja masih gak apa-apa. Segitu doang aja minta sembuh, halah-halah. Ya paling nanti istirahat seminggu juga baik-baik aja. Jangan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus gitu lah. Tapi kalau orang belum kenal Tuhan, encok, terus kamu bilang gini. Mas, kayaknya sakit pinggangnya mas. Iya nih, boleh gak mas aku doain? Jangan kaget kalau itu bisa sembuh saat itu juga. Kamu doain encokmu gak sembuh-sembuh, tapi kamu doain jiwa yang belum kenal Tuhan. Supaya dia kenal Tuhan, dia bisa sembuh. Nangkep gak? Nah kenapa orang Kristen tuh gak ngalamin kuasa Tuhan? Karena konsep di kepalanya tuh kuasa Tuhan itu untuk dia gitu. Wah supaya aku makin sakti, aku bernubuh. Kamu, 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 kamu. Gunanya buat apa sih koma kamu, koma kamu? Kalau orang itu gak makin dekat dengan Tuhan, makin dekat dengan kamu. Ngapain roh kudus kasih kuasa-kuasaan kayak gitu? Itu namanya main kuasa-kuasaan? Enggak, enggak, enggak. Makanya kalau mau ngalamin, Tuhan itu bener gak sih yang dibilang di Alkitab ya? Dahsyat, kuasanya hebat. Mulai berani. Wah tapi ini kan kayak telur sama ayam. Iya kan? Waduh, gawat nih. Nanti aku doain bener kejadian gak ya? Bahwa ya kejadian dulu supaya aku lebih berani doain. Tapi gak kejadian dulu. Gimana ya? Mana yang lebih dulu? Mesti kita berani. Makanya murid Yesus tuh kenapa kisah para rasul tuh, kalau anda baca kisah para rasul ya, gila ya mujizatnya hebat-hebat. Itu rasul sakti-sakti banget. Karena mereka gak lakukan supaya mereka kaya loh. Mereka gak pernah gini loh. Siapa yang mau sembuh? Sini, sini, sini. Udah beli tiket belum? 100 ribu satu orang. Beli, beli, beli. Tiket bawa sini, kemplang. Blah, sembuh. Gitu. Gak ada. Mereka semuanya menjadi saksi supaya Yesus itu diberitakan. Dan kemudian gak ada orang yang datang ke rasul-rasul. Orang datang pada Kristus. Jadi kalau orang datang memenuhi satu stadion, bukan berjumpa Kristus, berjumpa sama pendetanya. Abis pendetanya turun panggung, orang ngantri, doakan saya pak. Pak, doakan saya pak. Supaya terjadi kesembuhan. Saya bukan anti yang kayak gitu. Tapi menurut saya ada yang salah. Karena harusnya orang setelah mengalami kuasa, dia bukan bilang gini, gila. Pendeta ini sakti ya, hebat banget ya. Enggak. Dia akan langsung bilang gini, ih, Yesus aku berjumpa dengan Tuhan. Dia gak peduli pendetanya siapa, tapi dia berjumpa dengan Tuhan. Dan sejak hari itu dia memberikan hidupnya buat Tuhan. Itu kuasanya bener. Kalau kamu mau mengalami kuasa roh kudus, bekerja dalam hidupmu, mulai berani kayak gitu. Tapi jangan gini, roh kudus bekerja kuasanya tidak selalu dalam bentuk sekali lagi yang supranatural. Kalau kamu doain orang, gak sembuh, gak apa-apa juga. Karena kadang-kadang roh kudus kuasanya bekerjanya lewat apa. Kamu tiba-tiba bisa bikin lagu. Kamu tiba-tiba menulis dan tulisanmu menyelamatkan orang yang mau bunuh diri. Gara-gara tulisanmu, orang berjumpa Tuhan, dia bukan hanya berhenti bunuh diri, dia memberikan hidupnya buat Tuhan Yesus. Gara-gara kamu bikin video di TikTok, ide-ide yang penuh dengan kuasa itu, roh kudus kerjakan. Kamu tidak ada idea, tiba-tiba muncul idea bikin bisnis. Bisnis kamu, gara-gara bisnis kamu, banyak orang kenal Tuhan. Lewat produknya, lewat interaksi dengan kamu, lewat culture yang kamu bangun. Roh kudus kuasanya bisa seperti itu. Tidak selalu yang orang mentah, orang guling-guling. Makanya saya bilang gini loh, kekristenan itu bukan cuma itu. Itu itu cuma sepotong kecil dari kekristenan, tapi kita itu menganggap itu segalanya. Padahal potongan yang besarnya, itu banyak setiap hari, natural, lewat firman kebenaran, lewat interaksi kita dengan tubuh Kristus, lewat waktu kita pikirannya itu gini. Gimana caranya ya? Aku bisa beritakan Yesus ya. Gimana caranya ya? Roh kudus kuasanya bekerja. Lewat ide, lewat karya, lewat perkataan, kadang-kadang lewat tepokan tanganmu, orang yang tadinya udah desperate, somehow cuma kamu rangkul doang. Dia kayak ngalamin sesuatu. Itu roh kudus bekerja tuh. Lewat counseling, oh banyak caranya. Tuh, keren kan? Encounter with God, experiencing God, itu sekeren itu. Wah ibu, tahun ini, saya tuh berjanji kepada Tuhan, dan diri saya sendiri, saya bilang gini, tahun ini bukan tahun buat saya Tuhan. Karena saya lihat tahun 2023, Tuhan itu kayak udah baik banget sama saya. Padahal setelah, sejak saya punya anak tahun 2022, hidup saya tuh slowing down banget. Karena saya gak bisa lakukan banyak hal, mesti take care anak juga. saya dan istri saya tuh ngurusin anak, rumah, kerjaan, cuma berdua aja. Jadi begitu anak muncul tuh, wah kesedot banget. Tahun 2023, produktivity saya dalam bekerja, itu cuma 50 persen. Banyak hal yang slowing down. Tapi Tuhan baik banget sama saya. Memberikan banyak dalam hidup saya. Saya melihat di Tuhan, kau baik. Makanya saya bilang gini, tahun 2024, ini bukan buat saya. ini buat misi 2024. Saya bilang gini, apa yang saya bisa lakukan, supaya saya bisa bawa nama Tuhan, ke sebanyak mungkin tempat. Waktu saya memutuskan, untuk mengambil posisi, misi, yaitu menjadi saksi, pengen bawa nama Tuhan kemana-mana, ide mulai muncul, saya mulai dipertemukan dengan beberapa orang yang jauh dari circle saya. Privilege-privilegenya mulai nongol. Dan saya mulai melihat potongan-potongannya itu mulai mau disatukan sama Tuhan. Dan saya melihat itu kuasa. Saya mengalami kuasa Tuhan bukan dalam bentuk, oh jamahannya gimana-gimana. Tapi saya melihat gini loh, hal yang saya harusnya gak sanggup lakukan, dibuat oleh Tuhan untuk hidup saya. Dan itu hal-hal yang natural. Ketemu orang, ngobrol, idea, proyek, proposal, lakukan ini. Bentuknya itu bukan bentuk yang, ngerti ya? Yang ajaib-ajaib. Bentuknya itu manusia banget. Tapi saya tahu itu kuasa Tuhan disitu. Karena saya harusnya gak sanggup. Bahkan sampai detik ini aja saya ngomong sama Tuhan gini, Tuhan otakku udah gak sanggup pikirin ini. Tapi Tuhan selalu ngomong begini, jalan aja dulu. Jalan aja dulu. Nanti kamu akan lihat. Jalan aja dulu. Itu kuasa. Sudah mau tahun ini kayak gitu? Bukan gak boleh ya mengharapkan hal-hal yang ajaib-ajaib. Tapi jangan patok. Jangan tungguin. Kalau Tuhan mau kasih, kasih aja. Tapi jangan ditungguin. Justru kamu harus mulai. Konsisten disiplin dalam hal-hal yang natural. Firman, tubuh Kristus, reach out. Firman, tubuh Kristus, reach out. Itu kekristenan yang kuat. Wow. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax